Seorang wanita asli Labuan Bajo memperjuangkan pemerataan pendidikan di tanah kelahirannya. Harapannya, kelak perjuangannya bisa hadirkan kesejahteraan bagi mereka, penduduk asli Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih penerus inilah yang akan ambil-ambil dalam perkembangan pariwisata. Meski masih serba sederhana, tak surutkan semangat anak-anak di Labuan Bajo ini. Tuk tetap mengejar asa dan cita-citanya. Mencoba mengejar atas apa yang menjadi hak mereka, yakni pendidikan. Sepulang gereja pun, ramai-ramai mereka datang ke kebun belajar Ka'ani untuk menimba ilmu. Kebun belajar milik Maria Oktaviani atau Ka'ani. Wanita 31 tahun, putri asal kebanggaan Labuan Bajo. Sudah tergabung di organisasi relawan sejak usia dini. Kini dirinya, bangun sendiri sebuah yayasan yang hadirkan tempat belajar untuk adik-adik. Para generasi yang nantinya didapuk jadi penerus masa depan Labuan Bajo. Kurangnya daya saing membuat Ani sadar, tak mau diam diri. Berupaya mengabdi, agar kelak masa depan yang cerah bisa diraih adik-adiknya nanti. Dibantu para relawan yang memang punya visi dan misi yang sama. Sejak awal tahun 2024, Ka'ani menyulap sebagian dari pekarangan rumahnya jadi tempat belajar sederhana. Berlabel Sunday Class yang rutin digelar. Dalam kelas ini, bahasa Inggris dan Matematika yang diprioritaskan. Agar kelak bisa pasti berbahasa dan jadi penggawa berkembangnya pariwisata. Apa nama kamu? Nama saya Yessa. Yessa, Yessa, berapa tahun kamu? Saya 8 tahun. 8 tahun. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Kaper. Di Kaper? Tessa, apa yang kamu ingin menjadi apabila kamu berkembang? Saya ingin menjadi apabila kamu berkembang. Apabila kamu berkembang. Apabila kamu berkembang, pinter sekali. Relawan yang datang berasal dari berbagai daerah, disatukan dengan harapan yang sama. Menjaga asa penerus Labuan Bajo. Saya ingin menjadi mentor. Karena dulu kan saya sebelumnya itu, waktu saya SMP, sejak saya SMP, saya itu sudah jadi tutor. Jadi tutor anak-anak SMP, SMA, kuliah. Jadi ketemu mereka di sini, dikasih tahu Kak Ani bahwa kalau dia punya Sunday Class yang bisa belajar Inggris untuk ngajarin anak-anak SD begitu. Kita harus bisa sama ya dengan Indonesia lainnya gitu. Seperti katakan Pulau Jawa lah ya. Dengan tingkat anak SD, berhitungnya seperti apa, math-nya, Inggrisnya seperti apa, itu harusnya bisa balance. Mengingat kan Labuan Bajo ini akan menjadi kota besar. Menurut saya sih sekarang mungkin kelihatannya begini. Tapi someday ini akan lebih besar dan berkembang sangat cepat. Apalagi pariwisata. Kita lihat kan 5 tahun lalu mungkin orang nggak gitu kenal Labuan Bajo. Tapi sekarang massive ya langsung perkembangannya. Mencoba merangkul orang-orang di sekitar yang masih perlu banyak bantuan. Ani juga berupaya memberdayakan mama-mama di sekitar rumahnya untuk lebih produktif. Ia percaya, dengan adanya pendapatan yang lebih, kualitas kehidupan keluarga pastinya juga akan meningkat. Jadi Kak Ani juga memberdayakan mama-mama di sini untuk menanam tanaman herbal. Nanti juga akan diolah menjadi jamu yang akan dijual jadi mama bisa punya pendapatan tambahan. Gitu ya mama ya? Ini sudah selesai seperti ini? Sudah ibu sudah. Oke. Butuh kebesaran hati untuk sediakan lahan rumah miliknya, jadi milik bersama. Dibutuhkan pula untuk selalu menjaga semangat anak-anak. Agar tiap minggu rutin belajar di Sunday Class. Bagi Ani, masa depan generasi penerus yang membuat semangatnya makin membara. Jalankan yayasan atas namanya ini. Dengan berjuta asa dan impian, dengan bantuan dari orang-orang sekitar, tekadnya makin kuat. Agar masa depan Labuan Bajo dapat dikelola oleh anak-anak lokal yang sangat mencintai daerah asal. Saya mau anak-anak yang ada di Labuan Bajo itu sendiri siap. Nah, salah satunya dengan mereka harus belajar bahasa Inggris dari kecil. Jangan sampai anak-anak yang di sini selalu menjadi yang di belakangkan atau yang terbelakang. Dan mereka tidak memahami bahasa Inggris. Sehingga setidaknya mereka bisa lebih dari satu bahasa. SDM kita di sini masih perlu ditingkatkan. Sehingga penempatan di level-level yang seperti manager, supervisor, atau yang strategis itu bisa ditempati oleh anak-anak lokal. Karena masih sedikit sekali yang mempunyai posisi-posisi seperti itu. Saya tidak berharap yang sekarang yang terlalu besar. Tapi saya hanya berharap Anis Foundation ini bisa membantu anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Fokus dan mendedikasikan hari-harinya untuk terus mengembangkan kebun belajarnya. Tak hanya belajar bahasa dan matematika, keterampilan dan ilmu berwirausaha juga ditularkan sejak dini. Agar mereka jeli, melihat peluang, dan bisa mandiri secara finansial. Pak Ani, kalau bikin-bikin kayak gini, mereka yang ngajarin siapa nih? Nah, ini saya sendiri yang ngajarin nih. Oh iya? Iya. Jadi Kak Ani memang bisa? Iya, saya suka bikin-bikin ini karena saya suka pakai aksesoris kalau keparti ya. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh anak-anak, mama-mama pun bersyukur dengan hadirnya sosok putri daerah yang tak gentar bangun daerah asalnya. Ya, dia selalu ceritakan, kan saya tanya, kamu tadi dapat apa di atas? Kami tadi setelah menggambar, sambil menggambar kami terus belajar bahasa Inggris, sambil belajar begitu kami dapat snack, minuman. Oh iya Kak, iya, kami kalau setiap hari minggu tuh sekolah minggunya selalu dapat itu sama ibu. Oh senang saya, Bu. Ya orangnya baik sekali, Bu. Tidak pernah membeda-bedakan siapa punya anak itu. Ya dia selalu sayang semua sama anak-anak sekitar sini, Bu. Ya saya punya doanya begini, Tuhan semoga apa yang diusahakan sama ibu Ani akan tercapai dengan sukses dan begitu juga anak-anak yang dia didik, semoga mereka juga sukses. Kecintaannya pada tanah kelahirannya membuat Ani kokoh berdiri untuk andil melihat peluang untuk bisa berbuat kebaikan. Dengan mimpi yang bulia, kelak usahanya bisa berubah nyata. Anak-anak baju yang bisa andil dalam perkembangan wisata tanah air kelahirannya hingga mendunia. Percaya bahwa pendidikan adalah pemutus rantai kemiskinan dan juga jembatan menuju masa depan. Kak Ani di sini dan juga teman-teman relawan memberikan satu asa lagi untuk adik-adik bahwa tidak peduli dari manapun kita berasal, masa depan sungguh ada untuk mereka yang memperjuangkan dan juga mengusahakannya. Mari ya Natasya Atman Adi berbagi fakta baik. Nia kak.